Assalamualaikum sahabat syakinah, balik lagi bahas sukuk nih. Setelah bahas sana sini soal sukuk ritel, kali ini kita akan bahas sedikit tentang keuntungan dan risiko dari investasi sukuk tabungan. Harapannya, edukasi tentang keuntungan dan risiko dari sukuk tabungan ini, kita dapat mempertimbangkan produk-produk investasi keuangan dengan lebih logis, sebelum benar-benar berinvestasi. Beberapa keuntungan dari sukuk tabungan adalah memiliki jaminan dari negara, kupon yang lebih tinggi dari deposito, ada fitur early redemption, juga berkontribusi pada pembangunan. Jangan lupa, sukuk tabungan juga sudah merupakan bagian dari investasi yang berbasis syariah. Sementara beberapa risiko dari sukuk tabungan adalah risiko gagal bayar, risiko likuiditas, risiko kupon atau imbal hasil. Yuk cari tahu lebih lengkapnya. Keuntungan pertama adalah memiliki jaminan dari negara. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keamanan investasi produk ini, karena pembayaran kupon atau imbal hasil dan nilai nominal dijamin oleh negara. Hal ini membuat instrumen investasi ini hampir tidak mempunyai risiko gagal bayar. Keuntungan kedua adalah kupon lebih tinggi dari deposito. Satu produk ini terbit kupon sukuk tabungan lebih tinggi daripada rata-rata tingkat bunga deposito bank badan usaha mirip negara. Setiap bulan, investor akan memperoleh kupon atau imbalan. Keuntungan ketiga adalah terdapat fitur early redemption. Seorang investor dapat mencairkan aset investasi sebelum jatuh tempo. Pencairan dana ini tidak membebani biaya tambahan atau redemption cost. Keuntungan keempat adalah berkontribusi pada pembangunan negara. Dengan adanya penawaran surat berharga negara, investor memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam mendukung pembangunan negara. Keuntungan kelima adalah investasi dengan prinsip syariah. Dengan adanya produk ini, pemerintah memberikan akses kepada investor Indonesia untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar uang tanpa menentang prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, risiko sukuk tabungan yang pertama adalah risiko gagal bayar. Default bris atau risiko gagal bayar adalah situasi saat investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana secara menyeluruh sesuai dengan yang dijanjikan oleh penerbit di waktu produk investasi jatuh tempo imbalan atau kupon dan nilai nominal. Namun, risiko ini sangat kecil. Bahkan, investor hampir tidak memiliki risiko gagal bayar karena negara telah menjamin pembarian kupon. Risiko kedua adalah risiko likuiditas. Likuiditas sukuk tabungan merupakan produk yang tidak dapat diperdagangkan atau dialihkan. Hal ini menyebabkan risiko likuiditas sehingga investor kesulitan dalam menjual sukuk tabungan sebelum jatuh tempo. Namun, investor dapat mencairkan produk ini sebelum jatuh tempo maksimal 50% dari total pembelian produk. Risiko ketiga adalah kupon atau imbal hasil. Investor harus menghadapi risiko berkurangnya imbalan atau kupon yang diterima karena adanya perubahan tingkat imbalan acuan. Kupon atau imbalan produk ini bersifat mengambang. Jika tingkat imbalan acuan turun, maka tingkat imbal hasil jenis SBN ini akan mengalami penurunan sampai dengan batas tingkat imbalan minimal. Setiap 3 bulan ada penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo. Nah, Sobat Syakinah, di luar keuntungan dan risiko yang sudah kami sampaikan, banyak keuntungan dan risiko yang perlu kamu eksplor sebelum benar-benar memutuskan untuk berinvestasi. Perhatikan juga profil risiko masing-masing dari kamu ya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.